Halo teman-teman, aku punya filter epek estetik banget buat foto kalian, tentunya cuma pakai Android, seperti apa tutorialnya, kita langsung saja ke tutorialnya, let's go! Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Kucing Oren, dan kita bakal ngeliat lagi ya, nah untuk filter kali ini tuh cocok banget buat kalian yang tentunya pakai HP ya, nah filter ini ada banyak dan random juga, nanti kalian bisa langsung saja download ya, tapi kalau misalnya kalian nggak menemu buat passwordnya, kalian susah nyarinya, kalian bisa langsung saja, mungkin bisa order ya, link ada di deskripsi kalian bisa langsung beli aja ya, dan oke disini gue juga udah siapin, ada banyak ya, untuk presetnya ada 30, dan kalau misalnya kalian pengen beli preset juga, kalian bisa beli di gue, linknya ada di deskripsi ya, oke mungkin kita langsung saja ke tutorialnya, nah disini gue udah siapin beberapa foto ya, kalian bisa langsung saja siapin foto yang akan kalian edit juga, nah disini kita bakal ngedit bareng aja ya, dan kita saling belajar, nah kita aturin pencahayaannya terlebih dahulu, nah karena disini pencahayaannya kurang, dan kita bakalan naikkan di 0,40, jadi disini gue bakal buat filter yang terkesan natural dan cerah ya, ya mirip-mirip kamera iphone mungkin ya, nah disini kalian bisa naikkan, lanjut untuk kontrasnya kalian juga bisa naikkan, nah sebagai catatan, kalau misalnya pencahayaan di foto kalian sudah pas, kalian nggak usah atur, jadi menyesuaikan aja gitu, nah kalian bisa naikkan juga, agar si fotonya terkesan tajam ya, kurang lebih seperti ini, untuk kontrasnya, dan untuk high glick ya, kalian bisa turunkan, fungsinya itu untuk meredupkan cahaya yang ada di foto kalian, jadi kalian bisa turunkan aja di minus kurang lebih 50an, nah seperti ini kurang lebih untuk pengaturannya, dan untuk bayangannya kalian bisa naikkan ya, kurang lebih di angka 46an ya, nah seperti ini, nah jika sudah lanjut ke warna putihnya, nah kalian bisa lihat, fotonya itu terkesan silau ya, jadi kalian bisa turunkan, warna putihnya agak banyak, jadi fungsinya itu untuk meredupkan cahaya yang berpotensi silau, jadi kalian bisa turunkan aja di minus 68, otomatis cahayanya itu meredup ya, dan hitamnya kalian bisa naikkan di 32an, nah fungsi warna hitam itu untuk mencerahkan area gelap di foto kalian, nah kalian bisa lihat tuh perubahannya, sudah terlihat jelas, dan jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung lanjut ke menu colornya, nah disini kalian simpel aja ya, naikkan aja pibransinya, jadi agar si warnanya itu lebih keluar lagi gitu, dan nggak pudar gitu untuk warnanya, jadi kalian bisa naikkan, nah di 26, atau mungkin kalau kasusnya di foto kalian tuh ya pudar banget warnanya, kalian bisa naikkan lebih banyak lagi, nah seperti ini, dan lanjut ke campuran warnanya, nah untuk warna merah, kita bakalan coba warnanya itu, kita lebih merahin lagi caranya kalian naikkan ya, untuk kejenuhannya, otomatis si warna merahnya itu lebih naik lagi, nah seperti ini, dan untuk luminous kalian naikkan sedikit aja ya, agar terkesan lebih cerah, nah kalian bisa lihat seperti ini tuh pengaturannya, dan jika sudah kalian bisa langsung next ke warna orange-nya, kita bakalan atur warna kulitnya ya, nah disini kalian bisa menyesuaikan juga, karena setiap foto itu biasanya berbeda-beda untuk warna kulit kalian gitu, tapi kalau misalnya ingin terlebih cerah, kalian bisa naikkan luminous-nya banyakin aja, nah disini kalian langsung saja naikkan luminous-nya di 16 ya, karena disini sudah terkesan lebih cerah dan udah pas gitu, jadi nggak terlalu banyak, kalian juga bisa menyesuaikan, dan jika sudah ke warna kuningnya, nah untuk warna kuning kalian langsung saja turunkan, atau mungkin kita naikkan aja ya untuk kejenuhannya, agar si warna kuningnya lebih kuat lagi warnanya, dan kalian bisa turunkan ya untuk koronanya, nah jadi agar si warna kuningnya agak orangnya gitu ya, jadi kalian bisa turunkan sedikit, di minus 8, nah untuk pengaturannya kurang lebih seperti ini, dan lanjut ke warna hijau, nah untuk warna hijau kita bakalan buat lebih hijau lagi, caranya kalian naikkan dulu kejenuhannya, di angka 33, lalu untuk koronanya kalian juga bisa naikkan ya, agar si warna hijau-nya lebih hijau lagi, karena di foto ini tuh warna daunnya tuh agak kuning ya, jadi kalian bisa naikkan, tapi kalau misalnya di warna foto kalian daunnya udah hijau ya, kalian naikkan sedikit aja untuk koronanya, nah untuk warna aqua kalian langsung saja naikkan kejenuhannya, di 40-an ya, lalu untuk koronanya kalian bisa naikkan, jadi agar warna aqua yang ada di foto kalian tuh agak membiru gitu, nah kurang lebih seperti ini tuh pengaturnya, dan jika kalian sudah mengaturnya, lanjut ke warna birunya, nah disini kita bakalan coba menimbulin warna langit yang biru ya, yang cerah, jadi kalian langsung saja naikkan kejenuhannya di 43, nah otomatis si warna langit di foto kalian itu mencipti lebih biru, tapi kalau misalnya langitnya udah putih ya susah ya, jadi kalian harus usahain ya fotonya itu harus ada unsur langit yang cerah, nah untuk warna ungu kalian langsung saja turunkan, kejenuhannya seperti ini ya, untuk memudarkan warna ungu yang ada di fotonya, tapi gak ada eksen warna ungu yang terlalu mencolok ya, jadi gak terlihat untuk perubahannya, dan untuk warna pink kalian turunkan juga untuk kejenuhannya, sedikit aja ya, nah kurang lebih seperti ini tuh pengaturan di menu color, kalian bisa lihat untuk perubahannya sudah terlihat jelas ya, nah jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung lanjut ke menu effect-nya, nah di menu ini kalian bisa tap, nah untuk teksturnya kalian bisa langsung saja tambahkan ya, agar terkesan lebih tajam, jadi kalian tambahkan aja, kurang lebih di 12, lalu untuk kejenihanannya kalian bisa turunkan, nah kalau misalnya kejenihannya terlalu banyak kalian turunkan itu menimbulkan efek blur ya, tapi blur estetik itu gak blur yang foto fokus gitu, nah untuk KPK boot kalian naikkan 10 aja, nah untuk pengaturan di menu effect seperti ini, dan next ke menu detailnya, ataupun menu terakhir, nah kalian bisa tap menu yang segitiga, nah untuk menajamkan kalian bisa langsung saja, tambahkan di 10 aja sedikit, lalu untuk pengurangan noise, ya mungkin di 15 ataupun 20 ya, tapi kalau misalnya di foto kalian noise-nya banyak, ataupun kotak-kotak itu ya, burikit tuh kalau misalnya banyak kalian naikkan lebih banyak lagi, nah kita samanin aja, untuk pengurangan noise warna juga, nah kurang lebih seperti ini tuh pengaturannya, dan ini dia ya guys untuk hasil akhirnya, kalian bisa lihat ya untuk hasil akhirnya sudah terkesan, lebih natural dan lebih cerah lagi gitu, untuk filternya, dan disini gue udah siapin ya, ada 30 preset tentunya buat kalian, ada password-nya juga, tapi kalau misalnya males pakai password, males nyari password-nya langsung saja kalian download, ataupun langsung kalian order link ada di deskripsi ya, nah oke mungkin kalian bisa lihat ya, nah disini ada preset tuh, ada 30 dan preset ini tentunya, pasti cocok lah di foto kalian gitu, karena ya kebanyakan pasti yang nonton ini, fotonya tuh pasti pakai HP gitu, dan filternya itu pasti matching gitu, kalau misalnya pakai filter yang ini, oke mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini, jika kalian suka silahkan di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe ya, bantu channel ini ya, terus berkembang, oke see you in the next period, bye bye, ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax